Intro Hai semuanya, selamat datang kembali di youtube channel aku Di video kali ini, aku akan membahas Cara keluar dari zona malas dan menjadi termotivasi Bagaimana mendisiplinkan diri dan termotivasi Aku akan berbicara berdasarkan pengalaman Dan berdasarkan hal-hal yang telah aku pelajari Baik dari buku maupun contoh nyata orang lain Banyak sekali kita mendapatkan diri sendiri ingin melakukan banyak Ingin mencapai banyak, tapi hanya kemalasan yang datang Kamu tahu, jika kita itu memang Kadang kita males dan terkadang kita sudah merasa kecil atau rendah diri Karena sudah mencoba, tetapi tidak berhasil Aku juga pernah ada di masa aku jadi orang yang males Dalam melakukan hal tertentu dan sering banget tidak konsisten Tapi karena nugerah Tuhan, aku bisa menjadi produktif dan konsisten dengan apa yang aku lakukan Jadi aku akan berbagi dengan kalian bagaimana membuang kemalasan Dan melatih disiplin diri, menjadi termotivasi dan menyelesaikan lebih banyak hal Bahkan dalam waktu yang singkat Itu bisa mengubah hidup kalian jika kalian benar-benar melakukannya Hal pertama adalah doa Alasannya karena hidup bukan hanya tentang fisik, tetapi juga spiritual Seringkali kita berusaha melawan hal-hal secara fisik Dan lupa juga menanganinya secara roh Jadi kita harus paham hidup dalam roh, kita harus berjuang dalam malam roh Kita harus berdoa tentang kemalasan yang ada di dalam diri kita Kurangnya motivasi adalah salah satu serangan dari iblis Dan ini karena iblis tidak ingin kita menjadi produktif Dia tidak ingin kamu melakukan banyak hal yang positif Dia tidak ingin kamu sukses Dia tidak ingin melihat kamu terbentuk Dia akan melakukan banyak untuk melawanmu Dia akan memanipulasi, membawa pengaruh yang salah Dan akan membawa lebih banyak lagi Jadi kita harus berdoa tentang hal itu Bawalah kepada Tuhan dalam doa Dan ketika mulai berdoa, kita akan melihat perubahan Luangkan waktu untuk berdoa pada hal tersebut Dan kamu akan melihat perbedaannya Hal kedua yang akan aku jelaskan adalah Bekerja dalam pikiran kita Pikiran itu sangat kuat Dan disinilah banyak pertempuran terjadi Seringkali kita berusaha mengatasi hal secara fisik Tetapi lupa pada pikiran kita Kita harus tetap bekerja dalam pikiran kita Terkadang kita tidak produktif karena pikiran kita tidak berada di tempat yang tepat Atau pada hal yang benar Sekarang ketika pikiran kamu memikirkan Aku harus menjadi produktif, disiplin, efisien Maka kamu akan sedang berjalan menuju hal itu Ketika pikiran kamu memilih sesuatu yang ingin kamu capai Kamu akan berjalan menuju hal tersebut Jadi pikiran itu sangat penting Jika pikiran kamu sedang terkena serangan Mungkin pikiran kamu berkata Belum siap untuk sukses Pikiran kamu belum siap untuk konsisten Pikiran kamu belum siap untuk pertumbuhan Atau naik level berikutnya Maka yang terjadi adalah Kamu akan malas sampai pikiran kamu siap Sampai kapan kamu siap? Ya hanya kamu sendiri yang tahu Dan kamu harus menyadari hal itu Jadi apa yang harus kita lakukan ketika pikiran sedang diserang kemalasan? Kuncinya kita harus bekerja dalam pikiran kita Jangan biarkan sesuatu masuk dan mengganggu pikiran kamu Jangan izinkan sesuatu masuk dan membatasi atau menghentikan kamu Kamu harus lihat diri kamu sendiri Kamu tuh ingin jadi orang yang seperti apa Jadilah seperti yang kamu pikirkan dan kamu imani Hal ketiga yang sangat penting yang harus dilakukan adalah Penetapan tujuan atau goal setting Ketika kamu menentukan tujuan Itu akan membuat kamu bekerja Kamu akan males ketika kamu tidak punya tujuan Sehingga kamu tidak memiliki apapun yang ingin kamu capai Jika tidak ada target yang ingin kamu temukan Maka kamu akan males Dan kamu harus menyediakan tujuan pada saat ini Besok ini loh yang ingin aku lakukan Besok ini loh yang ingin aku capai Jadi ini adalah sesuatu yang membantu kita termotivasi Dan membuat kita melakukan pekerjaan Dan semua tujuan-tujuan tersebut hanya kamu yang bisa menetapkan Sekarang hal keempat yang harus dilakukan adalah Bangun pagi atau bangun lebih awal Aku tahu kalian pasti sudah banyak banget mendengar hal ini Tapi dari pengalaman aku sendiri Yang notabene aku susah banget bangun pagi itu Ini membantu banget Aku sadar bahwa ketika bangun dari awal aku bisa melakukan lebih banyak kegiatan Aku jadi lebih produktif dan lebih efisien sepanjang hari Hal ini tuh juga berkaitan dengan pola pikir kita Dimana kita itu akan siap bekerja Kita akan siap untuk memulai bisnis Mungkin perkeluahan, sekolah Dan kita itu siap untuk memulai apa yang harus kita lakukan Ini termasuk pengalaman aku juga ya Maka aku bisa share juga ke kalian Kamu tahu dan sadar gak? Ada hal gimana saat bangun pagi itu Kamu itu akan lebih termotivasi Tapi kalau bangunnya telat atau siang Kamu tuh udah merasa lelah dan capek banget Jadi ini tuh seperti hari udah berlalu Dan kamu hanya ingin melakukan beberapa hal Dan malah mungkin kembali ke tempat tidur Atau duduk di sofa Sambil nonton film Atau main gadget Dan hal lainnya Jadi aku mau mendorong kamu Untuk bangun lebih pagi Kamu gak akan nyesel kok Malah kamu akan Jadi semangat Kamu akan lebih termotivasi Untuk melakukan banyak hal yang berguna Bahkan mungkin proyek yang selama ini tertunda Karena kamu gak punya cukup waktu Bisa segera terrealisasikan Hal kelima yang harus dilakukan adalah Hindari gangguan Kita harus menghindari gangguan demi gangguan Maksudnya adalah Hal-hal yang akan membuat kita terganggu Dan apapun itu yang menjauhkan kita Dari tujuan kita Kita gak akan menyangkal bahwa Gangguan utama saat ini adalah Semua yang berada di media sosial Aku gak bilang ya Bahwa media sosial itu mengganggu Tapi jika yang kalian lihat itu Bukan sesuatu yang bermanfaat di hidup kalian Yaitu akan menjadi sesuatu yang mengganggu Jika kamu gak bisa menghindari Gangguan tersebut Maka akan menghabiskan banyak waktu kamu Dan kamu tuh Gini Saat kamu sadar Kamu lihat diri kamu itu gak melakukan hal apapun Dan yang kamu tahu Yang dari tadi itu tuh Kamu hanya asik di media sosial Jadi yang aku lakukan secara pribadi adalah Hp itu tetap ada di samping aku Tapi aku cuma gunain hp itu saat aku butuh doang Bukan hanya dari hp aja sih Tapi banyak gangguan lain yang bisa menghambat kita Dari tujuan yang mau kita capai Selain itu aku mau nyaranin kamu aja Untuk menghindari gangguan dari temen Yang akan ngajak kamu ngobrol itu sepanjang hari Dan pada akhirnya kamu mendapatkan diri kamu itu gak melakukan apapun Mungkin hanya ngobrol tentang hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini Tentang orang lain Yang intinya obrol ini tuh akan menjauhkan kamu dari pekerjaan yang Seharusnya kamu itu udah selesaikan Oke yang terakhir dan ini juga sangat penting adalah Hindari penundaan Stop menunda sesuatu yang seharusnya bisa kamu kerjakan sekarang Pastinya aku pernah menunda-nunda sesuatu yang seharusnya segera aku kerjakan Dan bilang ah nanti aja deh gue kerjain Duduk aja dulu semenit doang Terus kalian tuh sambilnya scroll hp Loh tiba-tiba udah 30 menit Terus ngebatin Perasaan gue baru duduk deh Nah kalian tuh bukannya gerak Tapi kalian tuh masih duduk aja terus sampai 1 jam makinnya berlalu Terus terus kamu ngebatin lagi Satu jam lagi aja deh sekalian nanti gue kerjain semuanya Akhirnya duduk 1 menit jadi 2 jam Ya aku pernah banget sih di posisi ini Dan berjalannya waktu bisa dibilang bahwa menunda adalah sesuatu yang sangat merugikan diri sendiri Contoh ya pekerjaan dilakukan melalui laptop Jangan sikirkan laptop dan bilang oke gue akan ngerjain itu nanti Ketika kata nanti datang Percayalah kamu masih akan melakukannya terus Nanti 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 Karena itu adalah cara kamu menjadi malas Nyaman dan gak ingin melakukannya sama sekali Jadi stop melakukan pelundaan Ayo kerjakan hal yang mungkin selama ini tuh kamu tunda terus Inilah yang aku mau share untuk membantu kalian keluar dari zona malas Dan menjadikan kalian lebih produktif Lebih efektif Disiplin diri Dan dapat melakukan lebih banyak hal yang bermanfaat Aku sendiri pastinya sudah mempraktekannya Itu kenapa aku bisa share ke kalian Nah dari keenam hal tersebut Coba sekarang kamu urutkan dari yang paling sulit kamu lakukan Kamu bisa tulis di kolom komentar Dan kita akan cari tau dimana akar masalahnya Terima kasih untuk kalian semua yang sudah datang berkunjung ke channel aku Kiranya tubuh, jiwa, dan mental kamu selalu sehat Dan pastinya rohani kamu selalu bertumbuh dalam Tuhan Bye bye, see you in the next video